Di pilihan ini, yays are 230, nays are 197, present is 1, artikel 1 is adopted. Dan membahas lagi terkait Donald Trump yang dimaksudkan oleh DPR atau di-impeach oleh DPR. Kenapa di-impeach? Menurut DPR, Trump melakukan dua kesalahan yang fatal. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan memenang. Yang kedua, menghalangi Kongres di Amerika Serikat. Dua alasan inilah cukup untuk Trump dilengsarkan dari tampuk kekuasaannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah teman-teman, akan kita bahas lebih lanjut mengenai Trump ini karena kita harus mengambil dua posisi. Yang pertama, alasan DPR. Kemudian yang kedua, jawaban dari Donald Trump kenapa dirinya dimaksudkan atau di-impeach oleh DPR. Akan kita bahas lebih lanjut, namun sebelumnya silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Trump apes dimaksudkan kini pemerintah terancam shut down. Saya ambil dari CNBC Indonesia.com Presiden Amerika Serikat Donald Trump dimaksudkan DPR Amerika yang dikuasai Partai Demokrat. DPR Amerika mendakwa Trump dengan dua pasal, yakni penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kedua adalah abstraksi atau upaya menghalangi Kongres. Meski demikian, karena Amerika memiliki sistem parlemen bicameral atau dua kamar, proses akan berlanjut di Senat Amerika. Sehingga Trump belum benar-benar akan meninggalkan kursi kepresidenannya sampai ada ketok palu dari lembaga ini. Namun nasib malang sepertinya belum akan menjauh dari Trump. Kali ini pemerintahan presiden kontroversial itu terancam stop operasi alias shut down. Karenanya kini Senat Amerika yang didominasi Partai Republik pendukung Trump berupaya menyelamatkan pemerintahan mantan pebisnis tersebut agar semua layanan tak berhenti. Pada di Kamis 19 Desember 2019, Senat mengeluarkan dua rancangan undang-undang RUU untuk mencegah shut down terjadi. Inti dari keduanya adalah menambah anggaran pemerintah federal sekitar 1,4 triliun dolar Amerika. Anggaran pemerintah Trump diperkirakan akan habis pada hari Sabtu 21 Desember 2019. Senat sudah menyetujui anggaran tersebut, tulis CNBC Internasional. Presiden Donald Trump perlu untuk menandatangani di Jumat ini agar semua departemen bisa tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Penambahan anggaran 1,4 triliun akan diseluruhkan ke militer dan program-program domestik, Termasuk dibakai guna menghapus undang-undang layanan kesehatan federal yang dikenal dengan nama Affordable Care ACT atau ACA Dan revisi aturan umur pembeli tembakau menjadi 21 tahun. Sebenarnya dalam masa pemerintahan Trump telah terjadi government shut down beberapa kali. Periode pertama dari penutupan pemerintahan di Amerika pada Desember 2018 hingga Januari 2019 yang berlangsung selama 35 hari. Pada masa itu, sebagian kegiatan pemerintahan di Amerika dihentikan dan ratusan ribu pegawai negeri terpaksa diliburkan tanpa digaji. Sebelumnya, mengakhiri tahun fiskal 2019, pemerintahan Amerika mencatat defisit keuangan yang sangat besar, bahkan paling besar selama tujuh tahun terakhir. Kenaikan penerimaan pajak ternyata tidak diimbangi oleh pengeluaran, di mana pengeluaran Amerika lebih tinggi dan pembayaran utang pun meningkat. Menurut Reuters, defisit anggaran Amerika naik menjadi 980 miliar dolar Amerika atau setara dengan 4,6 persen PDB. Sebelumnya, defisit Amerika mencapai 779 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 3,8 persen PDB. Total defisit naik 4 persen ke 3,5 triliun dolar Amerika, tapi pengeluaran meningkat 8,2 persen menjadi 4,4 triliun dolar Amerika. Defisit pernah mencapai puncaknya pada pemerintahan Presiden Barack Obama tahun 2009, saat itu defisit tercatat 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Itulah teman-teman, pemaksulan terhadap Donald Trump kini mengancam pemerintahnya akan shut down. Jadi, ini adalah bahaya bagi pemerintahan Amerika kalau benar-benar pemerintahan menjadi shut down. Artinya, terhenti kegiatan ke pemerintahan. Sementara itu, berita dari kompas.com, teman-teman, dimaksulkan DPR Amerika. Trump mengatakan, Presiden Donald Trump menanggapi setelah dirinya dimaksulkan oleh DPR Amerika dalam persidangan pada hari Rabu 18 Desember 2019. Dalam kampanyenya di Battle Creek, Michigan, Presiden ke-45 Amerika itu menuduh Demokrat telah diliputi cemburu dan kebencian. Demokrat ini sudah menyatakan kebencian dan penghinaan mereka yang mendalam bagi para pemilih Amerika. Kata Trump dalam pidatonya yang dilangsir dalam AFP pada hari Kamis 19 Desember 2019. Mereka sudah berusaha menuduh saya sejak hari pertama. Mereka bahkan sudah berusaha jauh sebelum saya mencalonkan diri, katanya. Sidang pariporna itu membuatnya menjadi Presiden ketiga Amerika yang menjalani pemaksulan setelah Andre Johnson pada tahun 1868 dan Bill Clinton pada tahun 1998. Setelah debat maraton selama 10 jam, DPR Amerika menyetujui dua pasal, penyalahgunaan kekuasaan serta upaya menghalangi penyelidikan Kongres. Selepas dari DPR, Trump akan dihadapkan ke Senat di mana partainya Republik menjadi mayoritas dan dipediksi bakal membebaskannya. Terlepas dari fakta menyakitkan di mana dia dimaksulkan di Washington, Trump menerima sambutan meriah di Petal Gregg. Saya mungkin lebih baik di sini, gelombang di sini sangat hebat. Ujarnya yang disambut teriakan, kami ingin Trump. Dia menyebut bahwa pemaksulan yang dihadapinya justru bakal membantunya ketika bertarung di Pilpres Amerika 2020 mendatang. Sebab dalam kacamatanya, fakta dirinya dimaksulkan bakal menimbulkan gelombang kemarahan dari pendukungnya terhadap oposisi. Dia mengklaim tetap berusaha menikmati hari-harinya meski pemberitaan tentang pemaksulannya terus berembus sejak September. Saya adalah orang yang pertama dimaksulkan tanpa melakukan kesalahan sama sekali. Pujar suami dari Melania itu yang dikutip BBC. Dia kemudian menyerukan kepada para pendukungnya agar pada November tahun depan mereka mendepak ketua DPR Amerika, Nancy Pelosi. Puluhan juta orang Amerika akan muncul dan melengsarkan Pelosi dari kantornya, ucap Trump yang disambut keriuan pendukungnya yang diwartakan oleh CNN. Trump dimaksulkan untuk percakapan teleponnya dengan Presiden Ukraina pada 25 Juli yang lalu. Dalam percakapannya tersebut, Trump disebut meminta Zelensky supaya menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden. Biden merupakan calon rivalnya pada Pilpres Amerika 2020 mendatang. Itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump sebagai pembelaan dirinya, bahwa sebenarnya jauh-jauh hari dirinya memang sudah diisukan akan dimaksulkan. Artinya Trump ini sudah memperkirakan bahwa pemaksulan itu akan terjadi. Itulah teman-teman yang disampaikan Trump. Jadi ada dua sisi pernyataan yang disampaikan oleh DPR. Kalau DPR mengatakan Trump dimaksulkan karena menyalahgunakan kekuasaan. Dan yang kedua alasannya adalah bahwa Trump menghalang-halangi penyelidikan di Kongres Amerika. Itu teman-teman pernyataan dari dua sisi antara Trump dan DPR. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this vote, the yeas are 230, the nays are 197, present is 1. Article 1 is adopted. The question is on the adoption of Article 2. Those in favor say aye. Aye. Those opposed, nay. No. The ayes have it. The ayes have it. For what purpose does the gentleman from New York seek recognition? Men is... For what purpose does the gentleman... I ask for... Madam Speaker, I ask for a... For what purpose does the gentleman from New York seek recognition? I ask for a roll call vote. A recorded vote is requested. Those favoring a recorded vote will still rise. That will be an order. A sufficient number have risen of recorded voters' orders. Members will record their votes by electronic device.